Bersambung Jadi terkait dengan peristiwa itu Kita melihat sikap pemerintah Terhadap seru-seru kita itu Itu kita lihat pemerintah ini kan Termasuk Dua Temenang Termasuk Menteri Luar Menteri Termasuk Perutahan Menteri lah Jadi sebagai kita di Ranah Minang Kepodolim kita Kami dari Forum Masyarakat Minang datang ke sini Terkait dengan Pernyataan Buddha Indonesia Yang tentu di Sumatera Barang Ada Buddha ini juga persatuan Dia mengatakan bahwa konflik ini Tidak ada kaitannya dengan agama Tetapi di satu sisi Kita dapat kiriman Rekaman dari pendeta Buddha Wiratu dengan Beberapa kiriman dari CNN Rekaman Buddha dari India Buddha dari negara-negara lain Bahwa Di Myanmar itu Memang Ginosida atau Apa namanya Pembangsaian etnis itu Atau pembantai Pembakaran dan soal itu Itu dalam konteks Ucapan mereka itu memang Ginosida itu Menghabiskan maksud Karena mereka membahayakan Untuk kehidupan Di Myanmar Mungkin juga ada masalah ekonomi Atau masalah politik Tapi yang mereka katanya Ini masalah agama Jadi bertentangan dengan Apa yang disampaikan oleh Persatuan Buddha di Indonesia Dalam rangka Ya dialog Tentang kondisi di luar Yang sekarang Lagi memanas Tapi Sayang Selaku Pembimas Buddha Di Sulawesi Di Sumatera Barat ini Seperti tadi Pak Miswar sudah Sampaikan Kita itu punya atasan Atasan kita itu adalah Dirjen Dirjen kita di Jakarta Pasannya lagi Menteri Saya Sama dengan Dengan Yang di statement Yang dikeluarkan pemerintah Sebenarnya Merasa prihatin sih Ya Melihat kejadian Yang ada di luar Seperti itu Tetapi Kita ini juga Mesti harus Jangan gampang percaya Gampang terkasut Dengar adanya berita-berita Yang Yang sifatnya Sekarang itu banyak Berita Hop Sudah terkenal Sudah di Kejadian-kejadian Yang kita lihat Sekarang ini Masih Tetap Harus kita Buthikan Apakah benar Kalau orang Buddha itu Sampai Melakukan Pembantaian Yang Mengatasnamakan Agama Seperti itu Saya yakin Kalau mereka Umat Buddha Mengerti Ajaran Agama Buddha Tidak mungkin Melakukan Pembunuhan Sekejik itu Sebab apa Sang Buddha itu Mengajarkan Penuh cinta kasih Jangankan Sesama manusia Dengan Makhluk hidup Apapun juga Mereka Penuh cinta kasih Jangan Menyakiti Jangan Menyakiti Bahkan Dari kelompok kami Itu karena Rasa cinta kasih Kepada semua Makhluk Sampai tidak Mau makan Dengan Barang-barang Yang berasal Dari Hewan Mereka Makan Vegetarian Itu karena Rasa cinta kasih Kepada semua Makhluk Jadi kalau Mengatasnamakan Agama Kemudian Dia Membante Sesama Manusia Saya kira Saya yakin Tidak mungkin Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Kejadian Itu adalah Kejadian Di luar negeri Kita hidup Di Indonesia Kita Hidup Di Minang Sini Seperti saya Umat Buddha Di Minang Tidak mungkin Mereka akan Melakukan Kejahatan-kejahatan Semacam itu Dan tidak mungkin Akan mendukung Kejadian Yang ada Di luar negeri Yang seperti itu Karena apa Kalau dasarnya Ajaran agama Di Buddha Itu penuh Cinta kasih Dan kita Seperti yang disampaikan Oleh Pak Misal tadi Kita itu Punya atasan Jadi Atasan kita Apakah mungkin Menyampaikan Apa itu Setuju Pembantean Saya Kita juga Tidak mungkin Pernyataan Pemerintah Yang mana Yang Menteri luar negeri Dikutus Ke PBB Kita belum Tahu lagi Yang mana Pernyataan Yang benarnya Yang Pernyataan Setuju Dengan Pernyataan Pemerintah Yang mana Yang Pertahui Pernyataan Tentang Rohingia Yang mana Kalau Kita Lihat Di berita-berita Ini Sekarang Ini Lagi Gendarnya Orang Muslim Yang dimusuhi Orang Tidak Begitu Saya Tidak Yakin Kalau Yang Namanya Memusuhi Mas Muslim Tetapi Kalau Saya Sependapat Dengan Pernyataan Pemerintah Yang mana Itu Soalnya Kita Juga Bersumpah Siur Mana Pernyataan Tidak Kita Lupa 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 Kita Bukan Menyebutkan Pernyataan Pemerintah Saya Setuju Dengan Pernyataan Pemerintah Yang Mana Itu Oke Tidak Saya Tidak Tidak Menyak Terus Sekarang Pemerintah Sudah Ada Forum Kerukunan Antara Umat Beragama Alangkah Baiknya Masalah Ini Dipicarakan Di Forum Itu Yang Dibiayai Pemerintah Negara Indonesia Juga Ajaklah Bicara Mereka Bagaimana Pendapat Mereka Bukan Hanya Umat Muslim Sendiri Karena Forum Kerukunan Umat Beragama Ini Adalah Mereka Mereka Yang Merangkul Semua Agama Yang Di Misalnya Sudah Bapak Tahu Terhubungan Rumah Beragama RK UB Sekampung Saya Berbicara Dulu Supaya Bagaimana Sikap Mereka Kalau Di Situ Kan Tokoh Agama Semua Agama Ada Disitu Sudah Selesai Pak Sudah Selesai Diantaranya Itu Yang Kami Sampaikan Kemudian Kalau Sikap Saya Mereka Yang Di Sana Biarlah Mereka Yang Di Sana Maksud Saya Urusan Luar Negeri Biar Urusan Luar Negeri Kami Hanya Pembimnas Buddha Hanya Mengurus Tugas Saya Hanya Mengurusi Umat Buddha Yang Ada Di Sumatera Barat Ini Saja Tidak 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 Seandainya Mau Melebar Nah Itu Kita Punya Atasan Atasan Kita Yang Mengajak Bersama Dengan Kita Kita Dibendalikan Di Saya Bukan Asli Orang Memang Tetapi Saya Orang Jawa Yang Memang Bertugas Saja Di Diteri Tugas Untuk Seperti Kemarin Disini Ada Demo Masalah Kaitannya Dengan Prematorium Itu Buka Juga Bukan Budha Yang Disitu Perkumpulan Sosial Bukan Budha Sehingga Seolah-olah Disini Dipentulkan Antara Umat Budha Dengan Orang Muslim Budha Bukan Itu Juga Menyakut Kerukunan Pak Karena Dengan Adanya Kejadian Disini Seperti Itu Tingkat Nasional Kerukunan Umat Di Sumatera Barat Ini Nomor Dua Dari Bawa Itu Disampaikan Kemarin Waktu Ada Pertemuan Dengan Apa itu Kegiatan Di Inang Hotel Kemarin Apa data Nomor Dari bawah Nomor Urut Paling Bawah Nomor Dua Ini Ada Pemelintiran Masalah Jadi Berarti Kenyatanya Sini Dari Ketua FKUB Sudah Menjelaskan Menjawab Pak Kandet Kota Padang Juga Jadi Narasumber Waktu itu Enggak Menyangga Artinya Begini Pak Itu Mungkin Ada Kesalahan Tapi Di dalam data Itu Disebutkan Nomor Dua Dari Bawah Jafiri Kan ada Waktu Itu Artinya Pak Jafiri Sebab Narasumber Enggak Waktu Acara Demo Kermatulium Itu Kan Dia Ada Ada Jadi Seperti Ini Pak Kita Datang Sini Kata Bapak Yohwa Langsung Kita Bantah Karena Kita Orang Kita Ada Kesana Orang Minang Sendiri Kita Ada Kesana Sekar Masih Berada Disana Milet Apaan Terjadi Sana Jadi Tidak Bisa Bisa Mengetahui Saya Ketika Pengusir Rulunya Tahun 2014 Memang Mereka Yang Menusia Perahu Itu Memang Biksu Biksu Bunda Ini Yang Mengejar Mereka 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 Tidak Mungkin Tidak Nyata Tetapi Kalau Mereka Mereka Biku Biku Palsu Tidak Tahun Lagi Tapi Kalau Mereka Biku Kita Terima Aja Lagi Mereka Sedar Sedar Nanyi Jadi Tidak Bisa Memang Masih Semua Jawa Kalau Orang Beriman Tidak Mungkin Itu Meliang Itu Beliau Menyampaikan Data Nomor 2 Komplen Tengah Kepodan Kita Diminang Hidup Dengan Suasana Demokrasi Komunikasi Berdialog Suara Mufakat Jadi Ini Yang Tercipta Jadi Kalau Berarti Kita Bidah Bidah Informasi Yang Tingkat Nasional Kita Ini Ikut Pertemuan Dialog Nasional Di Inah Hotel Tanggal 20 April Juli Agustus Agustus Ini Baru Masih Baru Baru Ini Di Inah Hotel Jadi Gini Kalau Masalah Data Kita Bantu Cek Bapak Sikap Bapak Sikap Data Kalau Bapak Datang Oke Lagi Bapak FKUB Kalau Kita Sikap Kita Kerhukunan Kita Belihara Cuma Berkumpul Dengan Umar Lain Itu Lain Boleh Mengucapkan Ucapan Natalnya Gak Boleh Bapak Jadi Disitu Beda Beda Bapak Sudah Dipasilitasi Juga Oleh Pemerintah Misalnya Peminmas Disini Atau Biar Negara Bapak Disini Bagi Kita Punya Hak Disini Untuk Meminta Bapak Sebagai Yang Denaui Negara Sikap Walu B Itu Kasus Sikap Walu B Apa Namanya Sikap Bombi Pembimasa Tugas Membina Umat Buda Jadi Gini Kira-kira Komentar Dari Bapak Sikap Bukas Seperti Apa Sedaranya Seperti Misalnya Bapak Mengutupkan Secara Dinas Saya Seandainya Mendukung Juga Tidak Punya Kemampuan Karena Umat Buda Disini Sedikit Dan Saya Tidak Mungkin Menyampaikan Kepada Umat Buda Disini Kita Ajak Untuk Mendukung Sekaligus Saya Sebagai Pemimpas Juga Tidak Menyuruh Juga Tidak Menyuruh Pem matches Pek jump Paper Melun Tidak